Intro Aksi unjuk rasa puluhan warga yang berasal dari kecamatan Orong Teluk ini awalnya berlangsung aman Perwakilan pendemo menyampaikan orasi tentutan mereka kepada Pemda Kabupaten Sumbawa Kericuhan dimulai saat masa ingin masuk ke dalam kantor bupati dan bertemu langsung dengan Bupati Sumbawa Muhammad Husni Jibril Namun masa dihadang oleh petugas pengamanan dari Polres Sumbawa dan Satpol PP yang mengamankan aksi demo ini Kasih saling dorong antara masa dengan petugas tidak terhindarkan di atas tangga depan lobi kantor Bupati Sumbawa Aksi saling dorong ini segera berakhir saat petugas menyampaikan bahwa perwakilan masa akan diterima oleh pihak Pemda Sumbawa Dalam hal ini sekretaris daerah mengatakan bahwa Bupati Sumbawa sedang tidak berada di tempat Surianto koordinator aksi mengatakan warga di kecamatan Orong Teluk hingga saat ini sangat sedih Karena kondisi desa mereka sangat tertinggal dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Sumbawa Kondisi infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya sangat tertinggal dan dalam kondisi buruk Sehingga sangat sulit untuk dilalui terutama pada saat musim hujan seperti saat ini Kondisi jembatan yang putus akibat banjir, kondisi jalan yang belum beraspal hot mix Serta kondisi jalan terjal membahayakan warga yang melintas Aksi ini semata-mata untuk menuntut pemerintah agar lebih adil Dan menyamakan kecamatan mereka dengan yang lainnya di Kabupaten Sumbawa Menuntut bahwa ini bisa meratakan dengan kecamatan-kecamatan ini Dan ini bisa meratakan dengan karena kecamatan Orong Teluk terlalu tertinggal Yang menjadi tuntutan kami pada hari ini Yang pertama itu ada kecamatan yang tidak bisa digunakan Yang tidak bisa digunakan Dan ada satu tanjakan yang sangat parah Untuk menuju ke satu kampung, desa mungkin Warga mengancam apabila tidak ada realisasi dari tuntutan ini Maka akan melakukan aksi kembali Serta akan memblokade jalan masuk ke wilayah mereka Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Terima kasih telah menonton!